bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube rahma jaya dan pada video kali ini saya akan mereview kulkas side by side samsung dengan tipe RH64A53F1B4 namun sebelum kalian lanjut menonton videonya saya mendoakan kalian semua semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua amin ya rabbala alamin jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan semoga hari kalian menyenangkan oke teman-teman seperti ini tampilan kulkas side by side samsung terbaru yang akan saya review langsung saja saya bacakan spek labelnya untuk kalian tipenya adalah RH64A53F1B4 dengan kapasitas total sebesar 669 liter daya listrik yang dibutuhkan kulkas ini ketika pencairan bunga es adalah sebesar 270 watt kulkas ini juga sudah menggunakan refrigerant jenis R600A dimensi dari kulkas ini panjangnya adalah 91,2 cm dengan lebar 71,6 cm dan tinggi 178 cm kulkas ini dibuat di China ya seperti ini ya kulkas samsung yang akan saya review warna kulkasnya adalah gentle black matte kulkas ini juga sudah dilengkapi dengan digital inverter kompresor dan telah digaransikan oleh Samsung selama 20 tahun pada bagian depan kulkas tidak ada panel pengaturan suhunya ya karena semua pengaturan suhu kulkasnya berada di dalam kulkas ini telah dilengkapi dengan dispenser yang dapat mengeluarkan air dingin, es serut, dan es batu ya dan cara penggunaannya cukup mudah yang nantinya air dimasukkan ke dalam tempat khusus di dalam kulkasnya lalu kalian cukup memilih air dingin, es serut, atau es batu dari panelnya ini ya lalu jangan lupa kalian tekan keran dispensernya disini ya pada bagian pintunya tidak ada handle-nya ya sehingga apabila kalian ingin membuka pintu kulkas dan freezer-nya kalian dapat membuka pintunya dengan cara menarik recess handle-nya ini ya dan ini adalah food showcase yang akan memberikan akses yang mudah kepada kalian untuk menemukan makanan favorit atau makanan yang sering diambil untuk membuka food showcase ini kalian dapat menemukan tuas yang dapat kalian pencet agar pintu food showcase-nya bisa terbuka ya setelah pintunya terbuka kalian dapat mengambil makanan atau minuman yang kalian simpan pada bagian food showcase-nya ini ya sekarang kita lihat ke bagian dalam kulkasnya seperti ini bagian dalam kulkasnya sebelah kiri saya adalah freezer-nya dan sebelah kanan saya adalah kulkasnya sekarang saya akan mulai reviewnya dari bagian freezer terlebih dahulu ya terdapat lampu LED di bagian atas freezer-nya yang akan memudahkan kalian dalam menyimpan atau mencari makanan lalu terdapat fitur metal cooling yang membantu menjaga suhu kulkas tetap stabil meskipun pintu kulkas sering dibuka tutup ya lalu terdapat empat buah rak yang terbuat dari tempered glass dan hanya terdapat satu buah leveling di bagian ini saja ya sementara di bawah atau di atasnya tidak ada juga terdapat dua buah laci di bagian paling bawah yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan makanan yang akan dibekukan jika laci atas dibuka seperti ini maka kalian tidak dapat membuka laci yang ada di bawahnya jadi laci di atasnya harus dimasukkan terlebih dahulu ya lalu pada bagian pintunya terdapat rak pembuat es otomatis yang nantinya akan bisa dikeluarkan melalui dispenser yang ada di pintunya ya dan di bagian bawahnya terdapat dua buah rak yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan makanan sekarang kita lihat ke bagian dalam kulkasnya ya terdapat fitur all around cooling yaitu peninginan merata di setiap kompartemen kulkas agar menjaga bahan makanan selalu dalam kondisi optimal juga terdapat lampu LED di bagian atasnya sama seperti pada bagian freezer tadi ya dan terdapat fitur metal cooling yang juga membantu menjaga suhu kulkas tetap stabil meskipun pintu sering dibuka dan ditutup ya pada bagian kulkas ini terdapat fitur active fresh filter yang dapat membantu menghilangkan bau dan mensirkulasi udara di dalam kulkas serta menghilangkan bakteri hingga 99,9% yang ada pada permukaan filter lalu ini adalah tempat telurnya ya atau bisa kalian gunakan untuk menempatkan makanan lainnya ini adalah wine rack yang bisa kalian gunakan khusus untuk menyimpan atau menempatkan wine ya dan ini adalah tangki air yang nantinya harus kalian isi lalu air tersebut akan masuk ke tempat cetakan es secara otomatis dan kalian bisa mengambil es batu, es serut, atau air dingin melalui dispenser yang ada di pintunya ya dan pada bagian kulkas juga terdapat 4 buah rack tempered glass serta 2 buah laci yang ada di bagian bawah untuk menyimpan sayur dan buah-buahan cara penggunaannya juga sama seperti di freezer ya cukup ditarik lacinya dan laci paling bawah tidak bisa ditarik apabila laci di atasnya terbuka dan pada bagian pintunya terdapat 5 buah rack yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan makanan dan minuman dan terakhir ini adalah panel pengaturan suhu kulkas dan suhu freezernya kalian dapat men-setting suhunya disini ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton di channel youtube rahmajaya mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua saya minta maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh